IKAMA, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Kabinet, Aliran, ASA. IKAMA hadir dengan visi untuk menjadi himpunan manajemen terbaik di Indonesia. Dengan dukungan dari Biro dan Departemen yang terorganisasi dengan baik, IKAMA memiliki motto, We Share to Inspire. IKAMA, Komilwa, merupakan wadah mahasiswa manajemen untuk memilih charterset IKAMA selanjutnya. PAM, atau Penyatuan Aspirasi dan Apresiasi Manajemen, yang berfokus untuk menjembatani pesan dan apresiasi antar mahasiswa manajemen KTB UGA. IKAMA, wadah untuk meningkatkan kesadaran dan jiwa sosial keluarga manajemen, serta mengembangkan sikap dermawan dalam membantu sesama melalui rangkaian berkursus sosial. Departemen eksternal, bertugas untuk menjadi kerja terdepan dalam hubungan dengan pihak luar, seperti menjalan relasi dengan perusahaan dan himpunan mahasiswa manajemen lainnya. Kompis atau komponifisit, sebuah acara kunjungan ke perusahaan dengan tujuan meningkatkan wawasan sobat ikama mengenai dunia kerja, serta menambah relasi dengan perusahaan. Trikun, atau terima kunjungan, merupakan wadah komunikasi, Mediate to Defending, menambah relasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan himpunan mahasiswa manajemen universitas lainnya. Partnership, bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal seperti alumni manajemen FAPUKM yang memiliki UMKM untuk menghubungkan kerjasama demi tersiptanya hubungan mutualisme antara alumni dengan mahasiswa manajemen sehingga menciptakan benefit bagi kedua belakang. Halo guys, jadi kita hari ini kedatangan Mindvive Sparta nih guys, kenalin Kak Ocang. Halo-halo semua. Kak, buat saya belum tahu nih Kak. Iya gimana tuh? Boleh jelasin nggak partai isinya apa aja? Jadi Sparta tuh ada beberapa proker ganti antaranya jamming session, yaitu sesi jamming bareng-bareng anak manajemen, dan juga proker untuk merayakan hari raya ulang tahun manajemen, yaitu manajemen festival. Oh, yang hari-hari itu ya? Betul banget tuh Kak. Jadi, karena hari ini kita ngebahas tentang Benevest, mari kita lihat Cupika Benevest dari tahun lalu. Check it out! Bos Kamling, wadah bagi mahasiswa manajemen FPBUGM untuk mengembangkan bakat dalam berbagai cabang olahraga. Entrepreneurship, departemen yang berfokus untuk mengembangkan semangat kewirausahaan, serta menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa manajemen FPBUGM melalui program berjanya yaitu E-Club dan Yes. E-Club, merupakan wadah bagi mahasiswa dan alumni manajemen untuk bertukar pengalaman, mendisimusikan ibu inovatif, dan saling memberikan dukungan dengan teman-teman di bagian keusahaan. Yang Entrepreneurship, event kewirausahaan terbesar bagi mahasiswa FPBUGM, dan juga memberikan pengalaman menenai juga Entrepreneurship. Biro Administration and Finance adalah Biro yang berfungsi sebagai tonggak operasional melalui pengelolaan keuangan dan administrasi ikama secara menyeluruh dengan program kerja yaitu Kesekretariatan yang mengurus kegiatan surat penyurat, pembuatan proposal, lakukan pertanggung jawaban, dan notulensi, serta kebendaraan dan kerumah tanggaan menjadi program kerja advance yang berkaitan dengan keuangan dalam organisasi dan mengatur inventaris serta perlengkapan. Departemen Idef berfungsi sebagai wadah mahasiswa manajemen FPBUGM untuk mengembangkan diri agar mampu menjadi pribadi yang kompeten. MF atau Manajemen Fasilitator memberikan sosialisasi MBKM, tutorial persiapan ujian, bank soal, informasi mengenai dia siswa dan magang. Career Insight, event yang memberikan pengetahuan karir dan meningkatkan peluang bagi peserta untuk masuk ke dunia kerja. HR, Biro yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di Ikama melalui Sertijab atau Serah Terima Jabatan, merupakan upacara penyerahan jabatan dari pengurusan Ikama sebelumnya ke pengurusan yang baru. Ikama Upgrading Program, bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill pengurus Ikama dengan harapan dapat meningkatkan pekerja mereka. Magang Ikama, merupakan program kerja yang memberikan kesempatan mahasiswa baru untuk belajar dan mengetahui dinamika berorganisasi di Ikama secara langsung melalui Biro dan Departemen tertentu. Biro Marketing Media berfungsi sebagai citra dan wajah Ikama hingga menyampaikan informasi melalui berbagai media kepada pihak eksternal. Creative Production merupakan wadah bagi Ikama untuk menciptakan berbagai konten seperti video profile dan konten penarik lainnya. School of MN, pelatihan internal untuk meningkatkan kemampuan staff marketing media. Materi yang akan dipelajari meliputi penulisan konten, desain grafis, pengambilan foto dan video, serta pengelolaan website. Website merupakan platform formal bagi Ikama untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai Ikama. Dengan keyakinan yang kuat, kami siap mewujudkan visi besar kami dalam segala upaya dan dedikasi untuk lebih dari sekedar sebuah kimpunan. Kami percaya, bahwa dengan semangat kebersamaan, ketekunan dan inovasi, kami dapat mencapai setiap tujuan yang telah kami tetapkan. Bersama-sama, kami akan terus bergerak maju, menantang batasan, dan menginspirasi orang-orang secara kami untuk bermimpi lebih besar. Dengan aliran asa, kita melaju bersama. Ikama, We share to inspire! We share!